Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, siapa yang tidak kenal sungai Nil? Sungai yang terus melimpah airnya Ternyata sungai tersebut pernah juga kekeringan Sungai tersebut meminta tumbal agar bisa mengalir lagi Namun bukannya dipersembahkan tumbal Umar bin Khattab malah mengirimkan surat Bagaimanakah isi surat Umar bin Khattab kepada sungai Nil? Siapa yang tidak kenal dengan sungai Nil? Sungai Nil memiliki panjang mencapai kurang lebih 6.650 km Dan menjadi sungai terpanjang kedua setelah sungai Amazon Sungai ini melintasi beberapa negara Yaitu Etiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Brundi, Sudan, dan Mesir Hampir seluruh aktivitas masyarakat Mesir bergantung pada sungai Nil Karena itu, kebanyakan penduduk Mesir tinggal di sekitar sungai Nil Hal ini tentu memiliki alasan Karena terjadi pengendapan sejak ribuan tahun lalu Bagian tepian kanan sungai Nil sangatlah subur Sehingga cocok dijadikan lahan pertanian Selain itu, sungai Nil juga berperan besar dalam hal rute transportasi Masyarakat Mesir pun menjadi pembuat perahu dan kapal yang terampil Tak hanya itu, sungai Nil juga memiliki peran penting dalam membuatan makam-makam monumental Seperti piramida Agung Giza Saking pentingnya sungai Nil Hanya dalam ahli Mesir kuno sekaligus asisten kurator benda-benda budaya Mesir mengatakan Bahwa tidak ada Mesir tanpa adanya sungai Nil Bahkan, para peneliti mengatakan Bahwa sungai Nil adalah salah satu keajaiban dunia Karena tidak pernah mengering dan tidak menghilang Sungai tersebut juga tidak mengalami perubahan apapun Hal ini pun membuat para peneliti terheran-heran Padahal, sungai-sungai dengan ukuran dan usia sama seperti sungai Nil Mengalami perubahan-perubahan tersebut Hal ini ternyata ada alasannya Peneliti dari Nature Geoscience mengungkapkan Bahwa di bawah sungai Nil itu Terdapat bagian mantel Bentuknya seperti sabuk Yang berputar di bawah Yang juga menjaga sungai tetap di tempatnya Dan mengalir melalui wilayah yang sama selama puluhan juta tahun Sungai Nil juga titik fokus orang Mesir kuno Sehingga kelendar mereka memulai tahun pada bulan pertama banjir Fakta lain tentang sungai Nil Adalah ketika kemarau Airnya tidak pernah kering Bahkan, air itu sudah mengalir selama 30 juta tahun Menariknya Ternyata sungai Nil ini Pernah kering dan akhirnya disurati oleh sahabat Nabi SAW Yang tak lain adalah Umar bin Khattab Akhirnya sungai tersebut pun tak pernah kering sampai sekarang Bagaimanakah cerita lengkapnya? Salah satu sahabat yang dikenal sangat hebat Adalah Umar bin Khattab Radallahu Anhu Pada saat beliau yang menjadi pemimpin umat Islam Negara Benar-benar berfungsi sebagai pelindung umat Dari ajaran-ajaran sesat Beliau menyuruhkan kepada rakyat Agar mengandut akidah yang benar Dan meninggalkan agama-agama yang menyimpang Salah satu upaya beliau dalam menjaga penyimpangan akidah Diceritakan dalam Syaksia Wa'aru Kejadian ini terjadi di Mesir Saat negara itu dipimpin oleh Abar bin Al-As Saat itu Terjadi percakapan antara Abar bin Al-As Dengan masyarakat Mesir Orang-orang Mesir itu berkata Bila dua belas malam berlalu dari bulan ini Maka kami akan mengambil seorang gadis perawan dari kedua orang tuanya Kami berusaha membujuk kedua orang tuanya Agar mereka mau menyerahkan gadis mereka kepada kami Gadis itu Akan kami lengkapi dengan perhiasan dan pakaian yang paling bagus Kemudian kami melemparkan gadis itu ke sungai Nil ini Mendengar pengakuan itu Amar bin Al-As itu berkata Tradisi semacam ini Tidak diperkenankan dalam agama Islam Islam telah melenyapkan tradisi-tradisi ini sebelum Islam Sampai pada akhirnya Sungai Nil pun benar-benar tidak mengalir Amar bin Al-As pun mengirim surat kepada Abar bin Khattab Isi surat tersebut Memberitahukan kebiasaan masyarakat Mesir Yang setiap tahun melemparkan seorang gadis ke sungai Nil Persembahan dilakukan agar sungai Nil kembali mengalir Syedina Umar pun membalas surat tersebut Dalam suratnya Umar berkata Apa yang telah Anda lakukan sudah benar Aku telah kirimkan kepada Anda sebuah kartu yang kuselipkan ke dalam suratku Lemparkanlah kartu itu ke sungai Nil Lalu Apa sebenarnya isi kartu yang dikirimkan Umar? Ternyata Umar bin Khattab menulis sebuah pesan untuk sungai Nil Bunyinya adalah Dari hamba Allah Dari hamba Allah Umar Amirul Muqmini Ditujukan kepada sungai Nil Penduduk Mesir Amba Ba'du Bila engkau Wahai sungai Nil Mengalir atas dasar kemauan dan kehendakmu Maka janganlah engkau mengalir Kami tidak membutuhkanmu Bila engkau mengalir dengan perintah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa Dan dialah yang membuatmu mengalirkan air Maka kami memohon kepada Allah Agar dia mengalirkanmu Amar bin Al-As pun melemparkan catalan kecil itu ke sungai Nil Akhirnya Sungai Nil kembali mengalir Sejak saat itu Sungai Nil tidak pernah kering lagi sampai sekarang Dengan adanya peristiwa itu Tradisi jahiliah pun sudah berhasil dihancurkan Kisah kekeringan sungai Nil Tak hanya terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab Di masa Nabi Musa AS Sungai Nil juga pernah kering Hal ini diabadikan Dalam Kisah Sul Anbiya Karya Ibnu Khatsir Pada bahasa pemerintahan Fir'aun Nil tidak mengalirkan air Mesir dilanda kekeringan Banyak penduduk yang kelaparan dan jatuh miskin Saat itu Nabi Musa AS sudah berada di tengah-tengah mereka Bukannya meminta bantuan Nabi Musa AS Mereka malah menyalahkan Nabi Musa AS Beliau dianggap membawa sial Penyebab sungai Nil mengering Ternyata berawal ketika Nabi Musa AS Meminta Fir'aun Untuk menghapuskan perbudakan Dan mengizinkan mereka untuk pindah dari Mesir Tapi Fir'aun Tidak menanggapi permintaan Musa AS Malahan Fir'aun mengadakan pertemuan dengan rakyatnya Bahkan anak-anak pun turut hadir Terima kasih telah menonton